Halo guys, welcome back to my youtube channel Apa kabar semuanya? Pesat dong? Iya dong Nah teman-teman Kalau di video sebelumnya Kak Iren bahas bandara-bandara yang dikeluar oleh Angka Sabra 2 Sekarang Kak Iren akan membahas Nama bandara-bandara yang dikeluar oleh Angka Sabra 1 Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya Bandara yang pertama Bandara yang dikeluar oleh Angka Sabra 1 adalah Bandara Juanda Bandara Juanda ini Terletak di mana teman-teman? Ayo Bandara Juanda terletak di Surabaya Bandara ini dikeluar oleh Angka Sabra 1 ya teman-teman Bandara yang dikeluar oleh Angka Sabra 1 Yang kedua yang dikeluar oleh Angka Sabra 1 adalah Bandara Igu Singurah Rai Dari namanya saja kita sudah tahu ya teman-teman Kalau bandara ini terletak di Denpasar Bali Nah bandara ini dikeluar oleh Angka Sabra 1 ya Selanjutnya bandara Sultan Haji Muhammad Setinggal Teman-teman mungkin orang-orang Balikpapan sudah tahu ya di mana Ya betul sekali bandara ini terletak di Balikpapan Nah bandara ini dikeluar oleh Angka Sabra 1 juga ya teman-teman semua ya Selanjutnya bandara Bia Kaisip Teman-teman sudah tahu Donda hingga letaknya di mana Letaknya pasnya di Bia Bandara ini dikeluar oleh Angka Sabra 1 ya teman-teman semuanya Nah selanjutnya ada Bandara Samratulangi Di mana Hayo Nah bandara ini terletak di mana do? Bandara ini dikeluar oleh Angka Sabra 1 juga ya teman-teman semuanya Ada yang sudah pernah ke sini belum? Nah bandara ini Kak Iren sudah pernah ke sini Waktu itu Kak Iren baru umur 14 tahun Waktu itu Kak Iren pernah buka ke Papua jadi pernah lewat dari sini Ini adalah Bandara Samsu Dinur Siapa yang sudah pernah ke sini ya yuk Atau mungkin teman-temannya saudara-saudara ini ada yang dari sini Yus bandara ini terletak di Banjarmas ini Nah selanjutnya ada Bandara Jenderal Ahmad Yeni Mungkin teman-teman seri sekali hanya mendengar nama bandara ini Bandara Ahmad Yeni ya teman-teman Padahal sebenarnya nama bandara yang sebenarnya selengkap-lengkapnya Adalah Bandara Jenderal Ahmad Yeni Nah dari namanya saja kita sudah tahu ya Kalau bandara ini terletak di mana? Yus betul banget Bandara ini terletak di Semarang Nah bandara ini dikeluar oleh Angka Sabra 1 juga ya teman-teman semuanya Nah selanjutnya ini bandara yang sering sekali kainan ambil data di sini Orang-orangnya baik banget loh teman-teman semuanya Nah bandara ini terletak di Solo Dari namanya saja mungkin teman-teman sudah tahu ya bandara ini namanya apa? Yus betul sekali Yus betul sekali Namanya Adi Semarang Nah Adi Semarang ini letaknya di Solo ya teman-teman semuanya Bandara ini dikeluar oleh Angkasa Purasa Nah selanjutnya bandara ini terletak di daerah Kairen sekarang Nah bandara ini bandara baru ya teman-teman semuanya Sudah tahu dong di mana? Yus betul sekali Nah bandara ini terletak di Kulonprogo Bandara Yogyakarta International Airport Atau yang biasa disingkat dengan Kia Nah bandara ini dikeluar oleh Angkasa Purasa 1 juga ya teman-teman semuanya Nah selanjutnya bandara International Lombok Nah Adi ini benar-benar nama banget ya Nama bandaranya ini nama daerahnya teman-teman semuanya Hampir sama kayak tadi Seperti Jogja International Airport Jadi dia pakai nama daerahnya sendiri Sama juga dengan Lombok ini Di Lombok ini mereka pakai bandaranya sesuai dengan daerahnya Bandara International Lombok Atau mungkin yang teman-teman sering dengar dengan nama Bill Nah bandara ini terletaknya di Lombok ya teman-teman Nah bandara ini dikeluar juga oleh Angkasa Purasa 1 Hah Jadi bandara sebelumnya Kayaknya excited banget ya dengan ini Nah daerah ini terletak di Nah bandaranya ini dikeluar oleh Angkasa Purasa 1 juga Apa kayak itu? Nah bandara Patimura Bandara Patimura terletak di mana hayo? Ambon Nah bandara Patimura yang berada di Ambon ini dikeluar oleh Angkasa Purasa 1 juga ya teman-teman Nah selanjutnya ini ada bandara nih teman-teman Ya sebenarnya banyak banget sekali pertanyaan sama Kak Eran Kak Eran emang gak sama ya Ambon dengan Kupang? Kok beda sih Kak nama bandaranya? Nah beda ya teman-teman semuanya Bandara selanjutnya ini terletak di Kupang Apakah itu? Ya betul sekali Bandara ini bernama El Tari Bandara El Tari berada di Kupang ya teman-teman semuanya Bandara ini dikeluar oleh Angkasa Purasa 1 Nah selanjutnya bandara ini terletak di Jayapura So far ya kom ya Nah jadi bandara ini bernama Bandara Sentani Nah teman-teman mungkin teman-teman sudah pernah pergi ke sini Atau mungkin ada yang sudah pernah jalan-jalan ke sini Nah bandara Sentani terletak di Jayapura Dikeluar oleh Angkasa Purasa 1 juga ya teman-teman semuanya Nah yang terakhir Nah bandara ini sebenarnya sudah dikeluar oleh AAU ya teman-teman semuanya Udah dikeluar oleh AAU Tapi Kak Eran tetap menyebutkan ya Nah bandara ini dikeluar oleh AAU Yang sebenarnya dia pengelolaannya di Angkasa Purasa 1 Dimana ayo? Ya yang terakhir ini dikeluar oleh Angkasa Purasa 1 berada di Yogyakarta Ini bandaranya sebelumnya komersil ya teman-teman semuanya Tapi sekarang sudah dipindah alihkan oleh AAU Nah bandara ini bernama Adi Sucipto Kak Eran punya banyak banget kenangan di bandara ini Waktu mama Kak Eran datang ke sini Waktu abang-abang Kak Eran datang ke sini Jadi sungguh punya kenangan banyak banget di sini Jadi teman-teman semuanya Ini bandara terakhir Semoga teman-teman semuanya Dengan video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman semuanya God bless!